Tiongkok dan Rusia dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan gerakan Ansarallah di Yaman soal memastikan navigasi yang aman melalui Laut Merah dan Teluk Aden di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Kabar itu mengutip Al-Mayadin pada 22 Maret 2024 melansir sumber utama Bloomberg. Dalam perkembangan diplomatik, kesepakatan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan maritim di kawasan yang membawa dampak geopolitik. Meskipun rinjian perjanjian masih dirahasiakan, diakini bahwa Tiongkok dan Rusia dapat memberikan dukungan politik di platform internasional termasuk Dewan Keamanan PBB. Dukungan itu berpotensi menghalangi resolusi yang menargetkan Ansarallah sehingga melindungi mereka dari sanksi atau tindakan hukum yang lebih lanjut. Diketahui hubungan yang membaik itu bertujuan untuk mengakhiri hegemoni global Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Ansarallah Ali Al-Gahom dalam postingan di Media Expo berapa waktu lalu.